Ini ada bocoran, saya tahu bahwa untuk prodi ilmu administrasi negara, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, ada dua program yang ditawarkan. Ini bocoran juga buat adik-adik calon mahasiswa dan para orang duduk di sana. Ada program yang untuk regular dan ada yang bilingual. Nah, gimana itu Pak Atapro itu? Saya ingin tahu lebih banyak. Termasuk darah pendatarannya ya? Untuk yang programnya dulu. Untuk regular dan bilingual. Oke. Jadi, sejak berdirinya prodi ini memang kita punya kelas regular. Regular itu adalah kelas yang? Yang masuk Senin sampai Jumat. Seperti di tempat lain. Kemudian dulu juga kita punya kelas non-regular. Yang satu minggu dulu. Tapi itu kita hapus. Kemudian kami berprinsip ingin maju. Kami punya visi, kami punya impian. Kampus ini juga harus punya kelas yang bisa disejarkan dengan kampus keunggulan di Indonesia. Sekiranya begitu. Nah, memulai itu tentu tidak langsung wal. Kita pelan-pelan. Di situlah kemudian kita menawarkan yang kita sebut sebagai kelas belum wal. Kelas dua bahasa. Kelas ini insya Allah sebagai cikal bakal semoga menjadi kelas internasional di kemudian hari. Nah, kelas regular ini tentu belajar seperti umumnya ya. Oke. Ya, mata kuliah dengan pengantar bahasa Indonesia, dengan penunggasan bahasa Indonesia, atau proses-prosesnya miriplah dengan apa yang dilakukan di kampus-kampus pada umumnya. Pada prodi-prodi pada umumnya. Termasuk dosennya melakukan pendekatan atau metode pengajaran pada umumnya. Kelas-kelasnya pun ya sama dengan apa yang dirasakan di tempat-tempat yang lainnya. Nah, di kelas Belingwal ini kita melakukan sentuhan yang sedikit adaptif, kemudian sentuhan yang sedikit modern lah seperti itu. Mungkin boleh dikata sebagai kelas di kampus swasta, tapi rasanya rasa kelas unggulan di kampus-kampus seperti kampus yang lain. Bahkan kami berniat sejajar lah atau punya minimal proses yang sama dengan kampus-kampus di berbagai kampus di luar negeri misalnya. Berarti memang dia pengantar bahasa Inggris? Ya, jadi pembelajarannya itu kita menggunakan dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, di kelas itu metodenya juga karena mereka itu punya kelas khusus. Kelas khusus ya? Ya. Untuk yang memilih kelas Belingwal ini punya kelas khusus. Beda dengan kelas-kelas regular. Oke. Kelas khusus itu mulai dari settingan kursi, kemudian settingan podium, kemudian fasilitas, itu lengkap lah. Ketika kita masuk di kelas itu punya aura tersendiri, nah kenapa kita lakukan pendekatan itu? Supaya adik-adik ketika belajar itu betul-betul merasa nyaman. Dan betul-betul merasa berada pada kelas yang, kelas Belingwal. Punya sentuhan-sentuhan, ya sedikit sentuhan internasionalisasi di dalam. Memang berasa ya gitu ya? Kita buat paradigma-nya adik-adik yang pilih kelas itu untuk selalu yakin bahwa belajar itu memang butuh proses, tapi yakinlah ketika ada kesungguhan maka impian itu bisa digapai. Nah yang pilih kelas Belingwal juga ini akan selalu belajar bahasa Inggris mulai dari semak tersatu sampai selesai. Seperti Aika. Ya, seperti Aika. Mereka punya kursus rutin selama sepekan tiga kali minimal itu sampai selesai. Ya, betul-betul digenjot. Betul-betul kita genjot mereka itu. Termasuk dosen, ya dosen itu kita pilih. Ya, yang bisa melakukan pengantar pada perkuliahan di kelas Belingwal itu. Ya, sekalipun misalnya tidak bisa melakukan speaking, tapi slide minimal berbahasa Inggris. Atau sebaliknya, ya bagi dosen yang bisa melakukan full English misalnya, ya tidak apa-apa kita dorong. Nah dosen di sini juga kita melakukan pendampingan supaya skill-skill kemampuan bahasa Inggris juga dikembangkan oleh dosen. Nah untuk menguatkan kelas Belingwal ini, ya adek-adek punya keunggulan tersendiri tentunya nanti. Karena yang mengajar itu, selain kita gunakan dosen-dosen di internal kita, ya juga kita bentuk tim teaching. Ya, tim teaching itu tetap ketua timnya adalah dosen di prodinya kami. Tapi kita mencoba melibatkan dosen dari kampus negeri yang sudah punya NIDN untuk membantu pada beberapa pertemuan. Nah, dengan cara itu adek-adek merasa bahwa mereka diajar oleh beberapa dosen terbaik lah yang ada di Sulawesi Selatan. Berarti dari kolaborasi ini, memang diciptakan atmosfer yang terasa bahwa this is international class, saya belajar pakai bahasa Inggris. Ya kita mindset-nya seperti itu, tapi kita pelan-pelan dengan pendekatan Belingwal kelas dulu. Karena kami sadar bahwa menjadi international class itu kan butuh banyak persyaratan, butuh pengakuan lah dari luar. Nah kita pelan-pelan menuju ke sana. Tapi akan menuju ke sana. So, yang menarik lagi nih, jadi adik-adik sekalian dan juga untuk para orang tua di luar sana, mungkin tertarik untuk tahu gimana caranya bisa menjadi mahasiswa untuk kedua program ini. Kalau begitu ya. Saya baca di sini ya, karena nanti saya lupa. Jadi ini ada brosur. Contekan, contekan. Unisme ini setiap tahun mengeluarkan brosur, ya bisa kita dapatkan di berbagai macam tempat, di media sosial juga banyak, di website juga banyak. Jadi Unisme itu dalam penjaringan mahasiswa baru, pada umumnya punya tiga jalur. Ada yang disebut sebagai jalur tes, kemudian ada yang disebut sebagai jalur non-tes. Bahkan, belakangan dengan perkembangan kemajuan teknologi, ada jalur khusus. Nah nanti saya jelaskan sedikit-sedikit tentang seperti apa tiga jalur yang dimaksud itu. Nah jalur tes ini, mahasiswa nanti tetap mendaftar sebagaimana umumnya di tempat lain. Ya mengambil formulir, kemudian membayar biaya pendaftaran di bank, ada pun syarat-syarat apa-apa saja yang dilampirkan pada pengambilan formulir itu, ya mungkin bisa langsung buka di website pnb.unismo.ac.id Ya bisa dibuka di situ, ada item-item perseratan yang dibutuhkan. Kemudian ada website khusus, kalau tidak salah, untuk jalur khusus itu yang saya maksud tadi, e.pnb.unismo.ac.id, ada jalur khusus. Jalur tes yang dimaksud tadi, nanti adik-adik mendaftar, kemudian ada yang disebut sebagai one-day service. Jadi datang mendaftar ke Unismo, kemudian pada hari itu dites, kemudian pada hari itu langsung ditahu apakah lulus atau tidak. Oh, jadi tidak terlalu lama menunggu? Tidak terlalu lama menunggu, cukup datang, mendaftar, mengisi formulir, membayar, langsung dites, one-day service, jadi satu hari layanan, kemudian ada hasil apakah lulus atau tidak. Kemudian tes yang lain di jalur tes ini, ada yang disebut sebagai etes SBM PTN. Ini seleksi bersama dengan perguruan tinggi yang dikendalikan langsung oleh Pemimpinan Pusat Muhammadiyah dalam hal ini Majelis Dikti, ada tes bersama. Karena kita satu perguruan tinggi Muhammadiyah di Indonesia. Itu kalau jalur tes. Kemudian ada yang disebut sebagai jalur non-tes. Nah, ini bisa dilakukan kalau ingin masuk melalui jalur non-tes. Ya, ini yang disebut sebagai program bibit unggul persyarikatan. Nah, ini bagi adik-adik calon mahasiswa baru yang punya basic di kekaderan Muhammadiyah, yang mungkin pada saat SMA aktif di IPN, Ingkatan Pelajar Muhammadiyah atau Tapak Suci atau Rizmul Watan. Itu ada pelayanan tersendiri? Ya, cukup minta rekomendasi ke Pemimpinan Daerah Muhammadiyah setempat untuk masuk ke unismu TAPATES. Oke. Kemudian ada juga disebut sebagai program prestasi akademik. Ini kalau adik-adik punya prestasi gemilang di sekolah kemarin, itu dilampirkan semua, masuk ke unismu, insya Allah bisa langsung bebas tes. Kemudian ada program prestasi non-akademik. Nah, terolah misalnya ada yang pernah juara olahraga, juara satu bulu tankus, atau juara satu KAT atau Pak Suci misalnya. Harus juara satu? Ya, bisalah. Juara dua, tiga, enggak apa-apa. Dilampirkan saja. Tidak harus juara satu. Iya, iya betul. Kemudian yang keempat, di jalur non-test itu ada program kerjasama dengan Pemda atau Pemkot setempat. Ya, unismu juga melakukan kerjasama itu. Nah, yang kerjasama ini tentu punya item-item tersendiri, Pemkap atau Pemkot mana saja yang melakukan kerjasama. Ini khusus dalam pilihan jalur non-test. Nah, yang ketiga ada jalur khusus yang saya maksud tadi. Ini karena perkembangan digitalisasi teknologi dan lain sebagainya. Nah, unismu kemudian membuka layanan pendaftaran khusus yang tadi punya website tersendiri, EPNB, elektronik. Pendaftaran mahasiswa baru itu, EPNB.unismu.rc.id. Di sini cukup bisa di rumah saja, kemudian mengupload nilai rapor, kemudian perseratan-perseratan yang dibutuhkan di situ. Nah, tunggu. Kapan pengumumannya itu untuk diketahui apakah lulus atau tidak. Jadi, tidak repot-repot karena sudah ada perkembangan teknologi, jadi kita cukup memanfaatkan handphone kita di rumah saja. Kemudian di-upload semua berkes yang dibutuhkan, yang ditekankan di sini adalah nilai rapor, kemudian di send, nah, tunggu laporan masuk di akunnya masing-masing, lulus atau tidak. Seriously? No test? Ya. Kayaknya itu ada test sama sekali. Cukup nilai rapor? Itu khusus. Itu tentu dilakukan ketika ada pertimbangan-pertimbangan sosial tersendiri. Dengan melihat ada fasilitas IT yang tersedia. Oh, I see. Oke, klarifikasi sedikit. Jadi yang tadi untuk jalur untuk yang kader itu harus siswanya sendiri, calon mahasiswanya sendiri. Misalnya saya, orang tua saya misalnya kader dari Muhammadiyah. Terus saya bukan, maksudnya belum terlibat waktu SMP, tidak terlibat sama SMA. Itu saya tidak termasuk ya. Harus saya sendiri dan orang tua saya, kayak gitu mungkin enggak ya? Itu tergantung dari pimpinan daerah Muhammadiyah setempat. Kalau misalnya orang tua, calon mahasiswa itu adalah pengurus daerah Muhammadiyah atau pengurus daerah Muhammadiyah. Nah, ini kan di Muhammadiyah kita kenal ada pengkaderan dengan pendekatan kultural, ada yang struktural. Nah, yang orang tuanya sudah dibesik di Muhammadiyah secara struktural, sekalipun anaknya belum dikader, itu tentu sudah melakukan proses kultural di rumahnya dengan pendekatan-pendekatan alislam dan kemuhammadiyah. Itu silakan dibicarakan langsung dengan pimpinan daerah Muhammadiyah setempat, seperti apa. Iya, karena tanpa tes, gitu loh. Iya, itu yang menarik, karena tanpa tes. Karena tentu pimpinan daerah di sini punya tanggung jawab ketika melakukan rekomendasi, ya tentu ada pertimbangan tersebut. Iya, sekarang jauh, sangat mudah untuk bisa menjadi mahasiswa baru. Jadi nanti pada saat buka websitenya, pada saat ingin memilih jurusan ilmu administrasi negara, sisa mencari, ini ya, opsi-opsi yang ada di dalam, prodi apa yang diinginkan, apakah ini kelas reguler atau kelas bilingual. Iya, untuk pilihan kelas, semua dulu masuk di kelas reguler. Ah, i see. Nah, ini tadi saya lupa. Nanti ketika sudah terdaftar di pilihan ilmu administrasi negara, kemudian sudah punya MIM, nanti kita akan mengumpulkan mereka untuk kita melakukan semacam screening. Oke. Bukan tes juga, kita melakukan screening. Iya, kayaknya saya agak gimana gitu kalau dengar kata tes. Karena kalau kita tes lagi yang hanya bisa bahasa Inggris kita masukkan, Nah, itu dia tuh. Tentu kita di sini berprinsip ingin menjadi jembatan kesuksesan orang. Tidak pintar bahasa Inggris hari ini belum tentu, besok nggak pintar. Pintar bahasa Inggris hari ini belum tentu, besok lancar. Betul. Tentu ada dinamikan. Nah, di sini kita melakukan screening yang kita lihat dua hal. Minat dan bakat. Misalnya, di aspek bakat itu ya kita lihat kualifikasi bahasa Inggrisnya. Apakah sudah punya basic dari awal? Oke, kita ambil. Nah, selain bakat itu kita juga lihat minatnya. Sekalipun hanya yes no yang ditahu, tapi punya track record yang bagus. Misalnya nilai rapornya tinggi, kemudian anaknya punya psikologi yang bagus, kemudian semangat yang tinggi, kemudian ada komitmen yang bagus juga. Nah, itu kita pertimbangkan. Jadi, tidak hanya yang punya bakat, tapi minat juga kita ambil. Oke. Jadi, ada seleksi tersendiri, tapi ini tidak susah. Pokoknya gampang untuk menjadi... Semua muda? Iya. Oke. Semua muda insya Allah. Masuknya muda. Keluarnya muda. Prosesnya tidak abal-abal, bukan kalen-kalen. Betul. Betul. Insya Allah kamu menjadi alumni yang qualified. Yes. Terima kasih. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax